Peran dan kontribusi organisasi sukarelawan, organisasi pemuda seperti KOKAM Mohamadiyah sangat diperlukan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, masyarakat tidak boleh terbelah karena pemilu. Kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu. Dan lompatan bangsa ini menuju kemajuan juga tidak boleh terhalang hanya karena perebutan kekuasaan. Dalam demokrasi, perbedaan pilihan itu wajar. Beda pilihan itu wajar. Menang dan kalah itu juga wajar. Adu argumentasi, adu argumen itu juga wajar. Yang penting dan paling utama, persatuan, kesatuan kita harus tetap kita jaga bersama-sama. Nadirin yang saya hormati, saya tidak pernah bosan menyampaikan bahwa tantangan-tantangan ke depan sangatlah tidak mudah. Tapi tantangan tersebut bisa kita jadikan peluang bagi bangsa ini untuk melompat maju, asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari apa yang sudah berjalan, dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi, sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Sudah SD, sudah SMP, sudah SMA, ganti pemimpin, ganti visi lagi, sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA, universitas. Ganti pemimpin, balik lagi kita harus mulai dari SD lagi. Kapan kita S1, S2, S3, dan seterusnya. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten. Saya ulang, bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun. Untuk kepentingan negara dan bangsa. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja, mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, mikronya dilihat, detailnya harus dicek lagi. Oleh sebab itu, saya mengharapkan dukungan keluarga besar Muhammadiyah untuk menjaga pemilu yang damai dan menjaga keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kokam, are you ready? Yes, sir! Kokam? Kokam? Terima kasih. Yang Anda saksikan, Saudara, baru saja adalah pidato Presiden Jokowi dalam acara Apel Akbar Kokam Pemuda Muhammadiyah di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden salah satunya adalah terkait dengan menjaga persatuan dan kesatuan, termasuk juga bicara soal bagaimana sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia yang menyebutkan beberapa kriteria seperti pemimpin yang konsisten, pemimpin yang berani, kemudian juga siap untuk menghadapi siapapun dan negara manapun. Itulah yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.